Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadara berada Seperti biasa yang belum subscribe-subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini kita akan berbagi informasi ya terkait masalah pertambangan Disadur dari media online CNBC dengan judul Jokowi bongkar jumlah emas prepot yang hilang selama 55 tahun Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melihat adanya smelter milik PT Freepet Indonesia di Gresik Jawa Timur Dapat memprediksi jumlah emas yang lari ke luar negeri selama 55 tahun prepot beroperasi Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan ton Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 Dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta Kamis 19 September 2024 Saat itu Jokowi berbicara mengenai keberhasilan menambah kepemilikan Indonesia Atas prepot mencapai 51% Ia mengatakan selama 55 tahun prepot beroperasi di Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing tidak pernah mau membangun smelter Menurutnya hal ini karena ada komunitas lain yang berharga selain tembaga yaitu emas yang dikeruk Nah nanti kita punya smelter sendiri di Gresik Jadi tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun Perkiraan saya per tahun mungkin 40-50 ton Itu baru perkiraan nebak-nebak Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul Oh ada emasnya sekian ton per tahun kata Jokowi Artinya jika dihitung maka selama 55 tahun ada sekitar 2.200 ton hingga 2.750 ton emas yang lari ke luar negeri Sehingga Jokowi ini bercerita tidak mudah untuk merebut kepemilikan mayoritas di prepot Tak sedikit bisikan ataupun ancaman yang didapat ketika proses itu dilakukan Waktu akan ambil prepot saja banyak yang bisikin ke saya Pak hati-hati Papua bisa lupas Pak hati-hati Bapak bisa digulingkan Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang katanya Jokowi menjelaskan saat ini kepemilikan Indonesia melalui holding BUMN Tambang MinID mencapai 51% dari sebelumnya hanya 9% Kini Indonesia juga terus berusaha menambah kepemilikannya menjadi 61% Nah itulah kawannya Jadi begini Dulu prepot itu kan hanya mengambil tembaga Jadi makanya disana itu disebutnya tembaga purah Ya kenapa saya pernah di Satgas disana ya Satgas PAM Jadi dulu itu disebutnya tembaga purah bukan emas Nah sekarang kan berkembang ke emas Kemudian disana ya Banyak orang yang mengatakan disana banyak uranium Termasuk ada yang teliti Dan kita tahu semua bahwa uranium ini adalah bahan baku untuk membuat nuklir Jadi belum ada transparansi Transparansi Ya Kenapa susah masuk ke prepot bos Tidak sembarang orang bisa masuk ke areal prepot Nah Mudah-mudahan Ya disaat Pak Prabowo nanti sudah dilantik menjadi presiden Ini isinya prepot ini harus betul-betul dicek Ahli-ahli kita harus masuk kesana meneliti Ya Selain tembaga Ya ada emas Ya kita akan lihat uranium dan sebagainya Karena waktu saya disana itu sangat susah orang luar memiliki akses masuk Jadi ini harus diteliti Bayangkan kawan Jika uranium itu bisa dikelola dengan baik di negara kita Wah Bahaya Luar biasa Nah makanya dibuat smelter Dan karena Karena apa Cita-cita Pak Prabowo ini adalah melanjutkan hilirisasi Dan itu adalah Amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Nah hilirisasi ini kawan Dari Sejak Bung Karno mau dimulai hilirisasi Eh terguling Pak Harto mau hilirisasi 96 terguling Mbak Gus Dur mau hilirisasi terguling Pak Jokowi 2015 sampai 2017 Ya 2015 Baru berbicara terkait Masalah Sembira alam dikelola bangsa sendiri Artinya hilirisasi Eh hampir diguling Tapi untung Pak Jokowi berpikir Bundur ke belakang akhirnya 2017 Terwujud Jadi tidak gampang kawan untuk hilirisasi Ini harus didukung oleh seluruh elemen bangsa Seluruh elemen politik dan seluruh rakyat Indonesia Saya menduga kawan Bahwa uranium di Timika itu diperiport banyak Cuma sekali lagi Akses masuk di sana itu sangat-sangat susah Maka harapan kita semua sebagai rakyat Indonesia Ya Pak Prabowo setelah beliau dilantik Membentuk tim khusus Ya tim khusus untuk mengecek Ya kandungan-kandungan yang terkandung di dalam Mineral-mineral yang ada di wilayah periport Ya karena sudah banyak pihak yang mengatakan disitu uranium Uranium ini Jadi incer oleh negara-negara besar Amerika, China dan sebagainya Itu selain emas ya Maka itu para Orang-orang pintar kita ini harus siap Yang penting Tim-tim yang dibawa oleh Pak Prabowo Untuk masuk ke sana ini Jangan sampai disuap Oleh orang asing Kita cari kebenarannya Sudah saatnya bangsa ini Ya Mau langsung berharapnya dengan baik dan benar Untuk kesejahteraan Untuk kemakmuran Seluruh rakyat Indonesia Ya jika pasal 33 ini bisa dijalankan kawan Ya maka pasal 34 UUD 45 juga bisa dijalankan Bisa di UUD 45 Di stop Yaitu pakir miskin dan anak-anak yang terlantar Dipelihara oleh negara Itu pasal 34 UUD 45 Jadi kalau pasal 33 bisa dilaksanakan Maka isi pasal 34 akan terjawab Nah Kita tunggu ke depan kawan seperti apa Baikkan videonya Kita tunggu ke depan kawan seperti apa